Yang membuat bau nafas itu tidak enak adalah makanan-makanan yang baunya tajam. Doksan, kalau kita suruh ngendaliin permasalahan, akar masalahnya nih, kenapa si bau mulut ini bisa ada? Apakah ada makanan tertentu juga sebenarnya yang berpengaruh, dok? Betul sekali. Dapet piring gak, dok? Dapet piring, dong. Nanti sebentar lagi gelas, sebentar lagi sendok ya. Siap untuk berbuka puasa. Makanan, dok. Makanan, makanan itu bisa memperparah, bisa memperingan. Nah, yang memperparah apa memperingan dulu nih? Yang buruk-buruk dulu, dok, dok. Yang buruk-buruk dulu, ya. Yang membuat bau nafas itu tidak enak adalah makanan-makanan yang baunya tajam. Seperti berbagai jenis bawang ya, bawang putih, bawang merah. Kayak cerita, bawang putih, bawang merah. Bawang-bawang baik. Kenapa? Kenapa jadi lanjut sih, dok? Iya. Daun bawang, durian, petai jengkol, gitu kan ya. Rempeye aman, dok? Rempeye aman. Terus, daging-dagingan yang berwarna merah khususnya karena daging yang berwarna merah itu ketika akan dicerna itu akan menghasilkan sulfur yang lebih banyak dibandingkan dengan daging yang berwarna putih. Jadi, sehingga bau mulutnya itu lebih tajam. Jadi, yang paling disarankan adalah ikan. Kenapa? Karena ikan itu menimbulkan paling mudah dicerna dan dalam proses metabolismenya menghasilkan sulfur yang paling sedikit. Sehingga menghasilkan bau mulut yang paling sedikit. Kemudian susu dan turunannya, jadi susu, keju, dan sebagainya, tetapi dikecualikan probiotik si yogurt. Karena probiotik masuk ke yang memperbaiki, jadi membuat bau nafas menjadi yogurt. Ada pengecualiannya ya? Iya, tapi kalau susu, keju, itu membuat bau nafas menjadi apa ya? Naba. Itu yang makanannya yang membuat bau mulut jadi tidak enak. Kemudian minuman. Kalau minuman itu bisa dari minuman-minuman yang mengandung kafein. Seperti kopi, teh, pengecualian green tea. Kopi, teh, dan minuman-minuman yang mengandung gula tinggi. Minuman-minuman yang apa ya? Pokoknya manis-manis lah. Teh manis gitu dong? Sama. Kecuali manisnya itu pakai pemanis buatan. Oh, oke. Pemanis buatan bisa pabrik, bisa rempah ya. Kalau rempah kan bisa pakai kayu manis, bisa pakai buah, apa, monk fruit, apa ya, low hanko. Jadi, kalau yang itu enggak. Tapi kalau dia pemanisnya pakai gula pasir, gula juga, madu, itu membuat bau nafas tidak enak. Kenapa? Karena gula yang ada menumpuk di dalam rongga mulut, itu si bakteri berpesta pora dengan gula yang ada. Buka puasa di dalam mulut dong? Iya, dia buka puasa di dalam mulut. Kemudian dia kentut atau dia sendawa gitu, menghasilkan baunya. Jadi bau. Kita enak di mulut kita, iya. Jadi, hindari makanan-makanan yang seperti itu. Terus, jangan lupa, enggak cuma makanan sih, merokok. Nah, merokok itu membuat bau nafas tidak enak. Baik puasa maupun tidak puasa. Itu tadi yang harus dihindari. Hindari. Yang baik-baik sekarang, Doksa. Yang baik-baik. Makanan-makanan yang garing-garing. Wah, asik, kerupuk. No. Makanan yang garing-garing maksudnya buah. Buah dan sayur. Terutama yang mengandung vitamin C tinggi. Kenapa? Coba kalau kita makan buah yang mengandung vitamin C tinggi kan biasanya rasanya asem. Kalau rasanya asem, ludahnya keluar enggak? Oh, iya benar. Nah, kalau ludahnya keluar, maka si bakteri, karena banyak ludah, banyak cairan, dan suasananya asem dari buahnya itu, dari vitamin C-nya itu, dari buah dan sayur yang mengandung vitamin C, si bakteri enggak tahan, enggak betah dia. Jadi, bakteri itu tidak betah pada tempat yang basah gitu ya. Dan asam. Dia enggak betah, terus dia meninggal. Oh, meninggal. Enggak pergi ya, Dok. Nah, jadi, tapi dengan catatan, buah-buah tersebut dikunyah lebih bagus. Karena proses mengunyah, membuat jigong-jigong yang terkumpul, itu sisa-sisa makanan yang terkumpul, atau sisa-sisa kulit mati yang ada di daerah rongga mulut, bisa ikut ke bawah. Jadi, kayak disingkatlah gitu ya. Oke. Itu harus dimakan, kata dokter. Kalau dibikin jus, ada bedanya enggak nih, Dok? Sebetulnya lebih ampuh-ampuh. Yang digigit, yang dikunyah. Sekali kena gigi gitu ya. Tapi kalau emang udah ngejar waktu, waduh, dikit lagi. Udah lewat nih waktu. Jamnya udah detik-tik-tik-tik. Yaudah lah, di jus aja. Glek gitu kan, boleh. Dengan catatan. Habis itu berkumur. Dengan air putih, terus tunggu kira-kira mungkin 30 menit sampai 1 jam, kemudian sikat gigi. Cuman susahnya sikat gigi ketika puasa. Itu kan makruh ya. Jadi, pas sahur ya paling ya. Kalau bisa. Jadi, boleh di jus, tapi lebih ampuh kalau dimakan. Baik. Itu tadi makanan yang boleh sama enggak. Berarti termasuk makanan gorengan ini juga enggak boleh ya, doksan. Sejujurnya gorengan dengan bau mulut sih enggak banyak. Enggak terlalu pengaruh ya? Enggak banyak pengaruh gitu ya. Tapi kalau memang mau bau mulutnya harum, bisa dibantu dengan makan makanan yang baunya enak. Contohnya? Perseli, seledri, atau bikin teh yang dari kayu manis, anis, tahu enggak? Adas, adas manis. Enggak tahu, dong. Kapulaga? Tahu Kapulaga. Kayu manis masa enggak tahu kayu manis? Kayu manis tahu, kayu manis tahu. Jahe atau daun timi atau apa lagi ya? Banyak pilihannya kayaknya nih, dokter. Apa namanya? Yang bentuknya kayak kembang itu loh. Kembang lawang. Oh ala PR banget nih. Saya seharusnya paling satu-satu tuh berarti ya, dok. Pokoknya gini aja. Yang di dapur wangi, wanginya enak. Itu kalau dibikin teh, diseduh gitu ya. Oke. Tekeh misalnya gitu kan. Oh yang bau-baunya enak, kalau dibikin teh, dipakai untuk berkumur, atau dipakai untuk minum, bisa membantu mengurangi bau mulut. Terus kalau misalnya makanan, yang baunya enak itu, tapi susah juga ya orang, kalau suka daun bawang juga, hilangnya baunya enak. Iya kan. Jadi mungkin peterseli, seledri, atau daun mint, kalau mau dikunyah boleh. Kalau mau ngisep-ngisep itu cengkeh gitu ya, boleh. Tapi kalau cengkeh, jangan minyak cengkeh ya, karena terlalu tajam, takutnya kebakar. Tapi tentunya, kalau enggak ada alergi. Kalau ada alergi, atau ada penyakit tertutu, ya konsul ke dokternya dulu. Ah, oke. Terima kasih. 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 Terima kasih.